Mengawali informasi pagi di sodara, dukungan untuk Gibran Raka Buming Raka maju di Pilwal Kota Solo terus bergulir. Pada Jumat siang, giliran DPW P3 Jawa Tengah memberikan rekom untuk Putra Sulung Presiden Joko Widodo. DPP P3 Jawa Tengah meyakini Gibran akan memenangkan Pilkada dan mampu memimpin Kota Solo. Pemberian rekom kepada Gibran Raka Buming Raka didakan di kantor DPW P3 Jateng di Semarang. Penyerahan rekom dilakukan langsung Ketua DPW P3 Jateng Mas Ruhan Samsuri kepada bakal calon wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka yang didampingi jajaran pimpinan DPJ P3 Surakarta. Pada kesempatan itu, Putra Sulung Jokowi mengaku bangga mendapat dukungan dari DPW P3 Jateng yang semakin membuatnya mantap untuk memenangkan Pilkada Solo. Usai menerima rekom akan langsung melakukan koordinasi dengan DPJ P3 di Surakarta untuk menentukan langkah-langkah pemenangan Pilkada di Solo. Gibran juga menyampaikan meminta maaf jika calon wakilnya Teguh Prakosa tidak bisa hadir karena masih mengikuti sekolah PDI Perjuang. Intinya saya sangat berterima kasih sekali Pak, sudah diizinkan untuk silaturahmi di sini. Bagi saya ini adalah suatu kerjasama untuk kepentingan warga Solo, sebuah kerjasama untuk kemajuan kota Solo. Dan saya juga melihat ini sebagai kekuatan tambahan untuk bisa memenangkan Pilkada pada sembilan des yang tenang. Sementara Ketua DPW P3 Jateng Mas Ruan Samsuri menegaskan dukungan untuk Gibran Teguh ini bukan karena Gibran putra Presiden, melainkan karena dipandang sebagai sosok muda cerdas yang berani dan optimis membawa kota Solo untuk lebih maju. Bukan karena Pak Jokowi ya kami tertarik, sudah lama kita membaca Saudara Gibran dengan pemikirannya yang lain dari yang lain. Nah itu menjadi modal bagi seorang birokrat, kalau ingin memajukan pemerintahannya itu harus keluar dari kumpungan kelaziman. Karena kalau kumpungan kelaziman ya nggak maju-maju. Seorang wali kota, seorang bupati, ya itu aja. Dia nggak berani menampilkan hal-hal yang baru. Misalnya kotanya nggak nyanda, pikirannya nggak sampai ke sana, atau dia takut nanti kalau anggaran ini menyalahi aturan dan sebagainya. Jadi ada ketakutan sebagainya itu. Selain rekom untuk Gibran Raga Buming Raga, Teguh Prakosa untuk Pilkada Solo, DPW P3 Jateng juga telah memberikan rekom kepada sejumlah bakal calon lain, seperti bakal calon untuk Pilkada di Kabupaten Blora, Gerobokan, Kabupaten Semarang, Pelaten, Kebumen, Purpalingga, dan daerah lainnya. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.